Sepasang suami istri di Bontoala, kota Makassar syok lubang sarang tikus di rumah kontrakannya ternyata kuburan korban pembunuhan. Fakta tersebut kini baru terungkap setelah enam tahun berlalu. Korban pembunuhan tersebut diketahui seorang ibu berinisial J. Jasad J yang tinggal tulang belulang akhirnya ditemukan pada minggu, tanggal 14 April tahun 2024. Ia dikubur di halaman belakang rumah yang selama enam tahun belakangan ditinggali oleh Yusran. Saya kontrak di sini enam tahun, kata Yusran. Selama tinggal di rumah tersebut ia merasa tidak ada yang aneh dan janggal. Awal masuk sini bersih, tidak curiga, katanya. Kata Yusran lokasi penemuan jasad istri orang tersebut menjadi sarang tikus. Oleh karenanya selama tinggal di rumah kontrakan itu ia menutup lubang menggunakan seng. Sering dilewati tikus, makanya saya tutup, katanya. Meski ada jasad istri orang, Yusran mengaku sama sekali tidak menciumbo. Tidak ada bow, saya tinggal bersama istri, jelasnya. J alias Ju merupakan istri H. H telah dibekuk polisi di rumah kerabatnya di Jalan Daeng Tata 1, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sulsel pada Sabtu, tanggal 13 April tahun 2024. H mengaku telah membunuh J.U enam tahun, tepatnya tahun 2018 silam. Setelah membunuh J.U, H mengubur jasad istrinya di halaman belakang. Ia kemudian menutupnya menggunakan semen. Setelah itu H meninggalkan rumah dan tinggal di rumah kerabatnya. Enam bulan pasca pembunuhan, H menyewakan rumah tersebut pada Yusran. H bercerita ia mengaku tega membunuh J.U karena diselimuti rasa cemburu. Saya curiga ketemu sama mantannya di lorong satu. Saya tanya, tapi dia tidak mau ngaku. Kata H ia lantas mengani ayah J.U menggunakan tangan kosong dan balok kayu. Pelaku mengaku lupa bulan berapa kejadian penganian dan pembunuhan itu. Pelaku menyebut, lokasi mayat istrinya ditimbun berada tanah kosong belakang toilet rumahnya. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!